selamat menikmati kali ini saya akan membawa pink cake jepang dia disebut juga dengan pink cake dan langsung aja bahan-bahannya ya bahan-bahannya adalah 2 bungkir telur gula pasir tepung terigu susur cair vanila baking powder dan garam kita mulai membuat sejak jepang sejakkan 2 kecil telur kita ambil fondennya saja ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tangannya sudah bersih ya teman-teman harus bersih ya teman-teman oh ya teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe hitung sampai hitung sampai 5 ya teman-teman 5, 4, 3, 2, 1 ya terima kasih nah lanjut lagi ya nah sekarang 2 kuning telurnya sama putih tulurnya dipisah ya nah sekarang nah sekarang 2 kuning telur ini kita kocok dulu ayo Afi kocok-kocok dulu sampai dipocok-kocok ada gelombong-gelombongnya kita masukin ke cair cair ya sambil aduk aduk terus terus dikasih pemili aduk terus kasih pemilih ya sedikit aja sudah mulai ada bagus kita masukkan terigu kita ayak dulu terigu baking powder ayak dulu ya dulu ya kak ayak dulu kita ayak ya dan ada berenjangan kita hancurin dikasih oke udah aduk pelan-pelan kak teman-teman nah sekarang kita taruh dulu dicap kita kocok putih telurnya berserta 2 pasir oke dulu kita kocok dulu ya kita kocok dulu ya kalau kalau terbisa belum kita pula pulangnya ya kita pasang kita pasang putih telurnya kita pasang kita pasang oke nah sekarang kita pasang kompornya dulu ya dan yang putih yang sangat kecil dan yang putihnya ya teman teman kita campurin adonan ini setengah kasih ke kuning ke adonan yang satunya aduk-aduk oh iya teman teman jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe karena satu-satunya itu gratis loh teman teman iya lah teman teman gratis topannya nah ini kita aduk-aduk nah sekarang kalau udah kecampur semua adonannya seperti ini ya nah sekarang sudah panas sama margarin ya lihat gak angket oke setelah dioles setelah dioles kita tuang satu dua tiga lalu satu kita bikin dua ya teman teman lima tiga tiga tidak sendak ya teman teman dan sekarang kita tutup kita buka lagi tutupnya kita tambahin lagi kita tambahin lagi kita tambahin lagi japanes japanes bisa juga disebut dengan soft lay pancake karena dia sangat lembut bisa beri topping apa aja bisa madu bisa pakai buah-buahan blueberry strobe oke ya teman teman jangan lupa di subscribe oke oke nah kita lihat belum ya nah sekarang karena sudah mulai ini kecoklatan bawahnya kita balik ya wow iiii teman teman itu kelihatannya sudah jadi ya teman teman dan angkatnya harus pelan pelan ya teman teman biar supaya di wiii wiii wikikik ya teman teman ini dia teman teman pengeknya nah tunggu sampai dia potong lagi potong lagi oke teman teman ini memasaknya harus pengawasan orang tua ya teman teman iya jadi jadi kita angkat ya teman teman kita angkat ya kita angkat ya pengeknya harum ya teman teman oke kita angkat ya teman teman sudah jadi terus lihat ya lihat ya ya teman teman nah sekarang kita taburin gula halus kita kasih kita kasih madu biar enak ya teman teman kita pakein madu ya boleh pake bulberi juga boleh ya teman teman kita tambahin bulberi patroso beri patroso beri juga boleh teman teman nah udah jadi iya udah jadi teman teman ini dia bikinan mau makan api dan mau makan api nah kalian boleh coba di rumah digampirin sama orang tua ya teman teman nah sekarang kita cobain ya letak 바�ok iya ini coba iya coba iya coba MOMPшие ares 1 2 3 嗯mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh contraction kalian bisa mencobainável podcasts harus bikin pokoknya pokoknya ini rasanya enak banget teman-teman seperti ini teman-teman ketemu video selanjutnya jangan lupa di like komen subscribe dan share oke dadah assalamualaikum aku makan dulu ya aku dulu buat rumah aku dulu subscribe dan share